Kita masih bergabung bersama Prita Laura, tenaga ahli utama kantor komunikasi ke Presidenan Mbak. Prita tadi Anda sudah sebutkan ya soal tema ada anti korupsi di situ. Nah kalau kita menarik benang merah, kemarin pembekalan yang dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, itu juga ada tema anti korupsi. Kemudian nanti ada lagi. Nah apakah Pak Prabowo ini memang ada concern khusus terhadap tema anti korupsi ini, Mbak Prita? Ya ini menunjukkan sebuah perhatian khusus memang Iqbal dari Presiden Prabowo. Agar jangan sampai ini menjadi sebuah penyakit yang terus berulang di pemerintahan kita. Karena kalau kita perhatikan dalam banyak kesempatan Pak Prabowo menyampaikan betapa beliau sangat resah dengan uang negara yang tidak dipakai semaksimal-maksimalnya untuk menjatrahkan kehidupan bangsa, kehidupan rakyat. Beliau menyoroti bagaimana keuangan negara ini justru lari ke luar negeri. Bagaimana keuangan negara ini dipakai secara tidak efisien. Itu juga disampaikan di dalam rapat kabinet. Dan bagaimana keuangan negara ini bocor karena hal-hal korupsi. Ini adalah sebuah musuh bersama yang terus ingin ditekankan oleh Pak Prabowo. Dan ketika saya mendapatkan informasi dari Kepala Komunikasi Kepresiden Pak Hasan Nasbi ketika kemudian beliau diangkat, Pesan Pak Prabowo adalah kamu jangan korupsi. Jangan menyalahgunakan uangan negara. Jadi ini adalah sesuatu bukan hanya spirit yang dibangun oleh Pak Prabowo. Tapi pesan-pesan yang disampaikan ketika dihambalang dan kemudian diperkuat lagi di Magelang ini. Ini menunjukkan bahwa kepada seluruh jajarannya bahwa Pak Prabowo dan juga wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, tidak main-main terhadap komitmen untuk pemberantasan korupsi. Bagaimana dalam pidatonya juga Pak Prabowo menyampaikan, Pemberantasan korupsi ini bukan hanya soal bagaimana penindakan, Tapi juga bagaimana pencegahannya. Ini yang sebenarnya satu kesatuan integral langkah, Pencegahan dan juga pemberantasan dan juga penindakan. Jadi pemberantasan ini salah satu, Maksud saya, pencegahan ini salah satunya diwujudkan dengan berbagai materi yang disampaikan. Bagaimana tata keuangan negara dan juga menyatakan bahwa kamu jangan main-main, Ini dilakukan saat ini. Nanti PPATK, BPKP, BPK dan juga KPK akan memberikan pembekal-pembekalannya. Dan juga kepolisian serta kejaksaan. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu jangan main-main dan jangan sampai salah menggunakan keuangan negara dalam konteks semua administrasi. Oke, ini selalu ditegaskan ya berkali-kali oleh Pak Presiden Prabowo. Mbak Prita, kalau kita lihat meskipun ada statement ya bahwa ini bukan militeristik tapi semuanya kan tetap menggunakan seragam militer begitu. Nah tapi yang menarik juga mereka masing-masing misalnya tinggal di satu tenda. Artinya mereka sendiri tidak didampingi oleh para ajudan. Terus saya dengar juga makannya mereka makan dari nasi kotak. Nah ini apakah bentuk penggemelengan mental yang memang salah satu target dari Pak Prabowo untuk menghilangkan stigma atau citra bahwa selama ini menteri itu merasa memang harus dilayani atau lebih tinggi dari yang lain. Apa tujuannya Mbak Prita kalau kita melihat perlakuan kepada para menteri kabinet ini? Iya, ini menyamaratakan. Semua menyamaratakan. Kita tahu para menteri, wakil menteri dan juga staf khusus setelah kepala lembaga ini berasal dari berbagai background. Ada yang politisi, ada yang akademisi, kemudian juga ada yang pengusaha. Pak Prabowo ingin menyampaikan, kita semua sekarang setara. Kita semua sama untuk memperjuangkan visi-misi bangsa ini. Untuk memperjuangkan dalam konteks sejahterakan bangsa ini. Jadi kesamaan itu yang kemudian ingin dibangun. Iqbal, saya ikut datang dalam kegiatan dan juga kemudian melihat bagaimana kondisi tenda. Kondisi tenda ini satu sama lain jaraknya hanya sekitar 2 meter. Jadi artinya, di sini begitu keluar tenda, kita akan saling menyapa dan kemudian tadi malam juga kelihatan bahwa ada beberapa menteri ngeriung, begitu ngobrol, main ke salah satu tenda, jalan bareng-bareng. Ini adalah sebuah upaya untuk kemudian menyamakan rasa, menyamakan visi, menyamakan frekuensi satu sama lain agar bisa bergerak bersama. Nah, kalau bicara mengenai militeristik, Pak Prabowo menggunakan beberapa pendekatan. Ketika kita melihat bagaimana Pak Prabowo pertama kali memberikan pembekalan kepada para menteri itu dilakukan di Hambalang. Yang merupakan rumah dari beliau. Ini artinya sebuah pendekatan kekeluargaan diberikan kepada Pak Prabowo untuk membangun sebuah kesatuan. Setelah itu, kemudian dibawa ke Magelang. Di sini ada team building. Di sini bagaimana team building itu dibentuk dengan berbagai cara. Jadi ini adalah hal-hal yang terbaik yang berusaha diambil dan dipelajari dari Pak Prabowo dengan berbagai cara yang ada. Untuk membentuk lagi-lagi satu tim yang kompak. Hal tersebut selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya. Bagaimana kita bersatu, satu langkah. Dan disampaikan juga bahwa ketika elit politik ini memiliki langkah yang sama, maka kemajuan bangsa ini bisa dipercepat. Itu yang sebenarnya ingin diraih dari berbagai proses ini. Menarik apalagi nanti akan tentu dibutuhkan sinergi antar kementerian atau antar lembaga ya Mbak Prita. Jadi dari sini sudah dimulai kebersamaan itu. Mbak Prita Anda berada di sana, saya penasaran karena wartawan juga tidak mendapatkan akses untuk mengikuti misalnya sejak pagi aktivitas gerak badan, kemudian baris berbaris. Soalnya saya membaca rilis dari Pak Hasan Nasbiah. Katanya Pak Prabowo ada duluan, datang yang pertama begitu pada saat tadi, baris berbaris, kemudian juga gerak badan. Saya ingin diceritakan bagaimana mood di sana, seperti apa situasi di sana yang mungkin kami tidak bisa akses sebagai wartawan, Mbak Prita. Suasara di sini menyenangkan. Jadi ini kita bisa melihat tawa, celotehan dari para menteri yang tentunya keangkrapan ini mungkin akan jadi berbeda ketika kemudian ada rekan-rekan wartawan begitu ya. Memang harus diberikan sebuah kebebasan bagi para menteri, wakil menteri dan juga Pak Lembaga Satsang Presiden ini untuk bisa bebas mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan berbagai celotehan yang mungkin dengan kelucuan-kelucuan ya. Yang kalau kemudian ini ada media yang meliput tentunya ada sebuah ruang privasi yang nanti akan terganggu oleh bagaimana pembentukan dari para menteri ini. Namun yang pantauan mata di sana menyenangkan. Karena ya itu tadi mereka kemudian berceloteh, berkomentar dan kemudian saling ngobrol, saling menertawakan satu sama lain. Jadi suasananya menyenangkan. Selain itu lokasi di sini juga menyenangkan Iqbal karena ini berada di satu lembah tidar dengan suasana yang sejuk dan kemudian juga pepohonan serta juga pemandangan yang juga indah. Kemudian juga ada sungai. Jadi ini adalah suasana tim building sebenarnya yang menyenangkan. Dan kalau kita melihat sebenarnya makna kata retreat sebagai bagian dari kegiatan ini yaitu retreat Kabinet Merah Putri. Retreat ini maknanya adalah kita menarik diri. Retreat, menarik diri dari kebisingan, dari sorotan media untuk kemudian di sana ada proses kontemplatif, proses menyamakan visi, proses untuk kemudian nanti kita berdiskusi. Iqbal di sini juga ada ruang-ruang rapat. Jadi akan ada ruang rapat yang besar yang kemudian dipimpin oleh presiden. Dan kemudian juga ada ruang-ruang rapat kecil untuk kemudian antar Kemenko atau di dalam Kemenko sendiri mereka melakukan meeting. Jadi di sini benar-benar bukan hanya sekadar perwisata, tapi juga lagi-lagi tadi sampaikan bahwa ini adalah sebuah tim building dari total football untuk mencapai goal yang sama. Oke, Mbak Prita tadi saya sempat membaca ya di background atau sepanduk begitu. Ada tagline satukan visi langsung aksi. Nah saya ingin tahu apakah memang ini setelah menyatukan visi nanti juga akan diikuti. Istilahnya tuh Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa kita harus segera bekerja untuk masyarakat begitu. Tidak ada waktu lagi untuk melakukan yang lain tapi harus fokus karena nanti akan segera dilakukan evaluasi. Kalau tidak salah mungkin 6 bulan atau 100 hari begitu, Mbak Prita. Apakah memang itu target dari Pak Prabowo? Target Pak Prabowo memang satu visi langsung aksi. Jadi makanya proses penyamaan visi ini dilakukan dengan sangat keras. Agar kemudian begitu semua tahu visinya apa, kemudian mereka merancang programnya, membereskan organisasinya, dan kemudian langsung bekerja. Bicara mengenai monitoring dan evaluasi, khususnya monitoring, Pak Prabowo memang memperkuat beberapa kelembagaan untuk memonitoring kerja-kerja dari pemerintah. Kerja-kerja bagaimana visi presiden, isu strategis, dan isu prioritas presiden bisa dijalankan dengan baik. Salah satunya di dalam pidato sidang kabinet pertama kemarin, Pak Prabowo menyampaikan bahwa memperkuat kantor staf presiden. Artinya adalah kantor staf presiden ini melaksanakan fungsi-fungsi monitoring dari program isu prioritas dan isu strategis presiden. Monitoring dilakukan dengan diperkuat, agar kemudian nanti presiden mengetahui apakah ini masih sesuai dengan visinya atau tidak, apakah jalan di tempat, kenapa masalahnya, itu menjadi satu perhatian yang dikawal oleh presiden Prabowo dalam berbagai sistem yang ada. Oke, Mbak Prita, kita harus jeda terlebih dahulu, namun semoga masih ada waktu nanti kita akan lanjutkan usaha jeda dalam Breaking News Metro TV. Dan Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.